Portal parkir Pasar Sanggam Aji di Layas Kabupaten Berau hingga saat ini masih belum diperbaiki. Pengunjung atau pedagang yang hendak memasuki pasar kini membayar melalui petugas. Saat petugas tersebut tidak berjaga, maka warga leluasa keluar masuk pasar tanpa membayar retribusi. Padahal retribusi ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mengatasi persoalan ini, Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Berau Salim menyatakan akan mengganti portal tersebut di tahun anggaran 2023. Rencananya, portal yang akan dipasang tiga unit. Ada anggarannya kita coba anggarkan lah. Tahun depan Pak ya? Agar penertiban harus keluar masuk kendaraan. Kemudian diharapkan meningkatkan pendapatan dari sisi parkir. Oke. Berarti dalam hal ini, Disko Perindak sudah mendengar keluhan dari pengelola pasar Pak ya terkait portal elektrik? Sudah, sudah kita minta anggarkan tahun depan. Berapa portal Pak? Rencananya tiga dulu. Tiga dulu Pak ya? Tiga. Nah ini khusus untuk pasar aja Pak? Atau ada pasar aja Pak ya? Karena retribusinya kan di sini kita dapat ya. Oke siap. Berarti tahun depan Pak ya? Insya Allah. Oke. Oke. Gantian portal elektrik tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui retribusi parkir. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih.